Nah, berarti ini nomor rekeningnya salah, teman-teman. Kita perlu untuk mengurang nomor rekeningnya, berarti ada yang salah nomor rekeningnya. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo, teman-teman, Radar Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membagikan tutorial terkait dengan cara transport dari ATM-BRI. Jadi, menggunakan ATM-BRI, yang tentu saja adalah nomor rekeningnya BRI, kita transfer ke mandiri, teman-teman. Ke ATM mandiri atau nomor rekening mandiri. Gimana caranya? Teman-teman bisa banget lihat tutorial ini dari awal nanti hingga akhir, kami akan menjelaskannya. Pertama-tama, kita harus memasukkan ATM-nya. Masukkan ATM itu ada yang kuning-kuningnya ini, teman-teman. Pastikan kuning-kuningnya ini ada. Itu kita masukkan di bagian sini. Nah, kita tunggu, memang perlu untuk menunggu sebentar. Nah, selanjutnya, itu kita memilih, perlu memilih bahasa. Bahasa yang akan kita pilih ini, bahasa apa nantinya yang untuk mengoperasionalkan kartu ATM kita. Bahasa Indonesia, teman-teman. Bahasa Inggris, kalau memang bisa bahasa Inggris, tapi salah-salah kan ini menggunakan bahasa Indonesia saja, gitu. Nah, masukkan pin ATM Anda. Nah, pin ATM ini ada, teman-teman. Ini sangat rahasia, dirahasiakan, teman-teman. Nah, ini dimasukkan saja, seperti ini, langkah-langkahnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini, kita pilih menu lainnya. Setelah pilih menu lainnya, kita memilih menu transfer. Transfer, kita pilih ke daftar kode bank. Kita lihat dulu, daftar kode bank Mandiri itu berapa. Mandiri, kosong-kosong berapa ini, teman-teman. Nah, ini Mandiri, kosong-kosong berapa. Kita masukkan, Mandiri. Kita masukkan di sini, kosong-kosong berapa. Lalu, kita masukkan nomor rekeningnya. Nomor rekening yang dituju, itu berapa. Nah, selanjutnya adalah nominal yang akan kita transfer itu berapa di sini. Sekarang, kita akan kosong-kosong 200 ribu. Nah, kode rekening ini bisa dikosongkan. Kalau memang ada, diisikan. Tapi kalau ini bisa juga kita kosongkan. Nah, berarti ini nomor rekeningnya salah, teman-teman. Kita perlu untuk mengurang nomor rekeningnya. Berarti ada yang salah nomor rekeningnya. Kita perlu ulang. Kita masukkan lagi. Nah, ini 200 ribu. Terus, ini kita dapat totalannya 4 ribu rupiah. Jadi, biaya admin atau biaya transasnya 4 ribu rupiah. Jadi, saldo kita sekurang 24 ribu rupiah. Tekan juga ya. Ini jenis rekening. Kita pilih jenis backlink tabungan. Nah, ini adalah stroknya sudah keluar, teman-teman. Nah, ini strok untuk pembayarannya. Ini sudah keluar dan ini menjadi sisi autentik ketika nanti kita memang udah-udah sudah transfer. Nah, selanjutnya adalah klik menu cancel. Untuk pembatalan. Atau bisa juga tekan juga tidak. Tekan juga tidak. Transasnya lain. Tekan juga tidak. Nah, selesai deh. Cara transfer dari ATM Mandiri. Dari ATM DRI, kita transfer ke rekening Mandiri. Itu saja video yang bisa kita bagikan. Semoga saja bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, setelah berikan komentar dan saran. Agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Salam.